Hai guys, TVN telah membagikan prerilis untuk episode ke-18 dari drama Alchemy of Soul Nah langsung aja kita lihat Songrim tiba-tiba berkabut, Jang-Uk, Yul dan juga Pangeran sedang bersama saat itu Tiba-tiba kain penutup batu es jatuh dan Jang-Uk mengambil kain itu Putra Makota mengatakan Ada guntur dan juga kilat tiba-tiba, kenapa ada banyak sekali kabut sepanjang hari ini Yul menjawab, ini bukan hanya kabut Jang-Uk mengatakan, ada sesuatu yang salah Yul kembali mengatakan, ini adalah kain penutup batu es Jang-Uk menjawab, ya apa ada masalah dengan batu es Kemudian, Chaibu mengatakan, ini bukan mimpi, ini taman bunga, ini seperti tidak nyata Dan Guhyon pun menambahkan, mungkinkah kita mati, apakah ini surga Kemudian, Putra Makota mengatakan, jangan bicara omong kosong, jika ini surga, aku adalah kaisar surga Apakah kalian perih? Kemudian, Guhyon menuju ke arah bayangan seorang wanita sambil mengatakan, apakah itu perih? Putra Makota langsung ketakutan, dia bersembunyi di balik Jang-Uk sambil memegang tangannya Putra Makota mengatakan, apakah itu? Jang-Uk menjawab, aku pikir itu bukan perih Apakah itu hantu? Ternyata, dia adalah Yon-Uk, cucu dari Ho-Yong Yon-Uk kemudian mengatakan, apakah kalian penyihir di sana? Yul kemudian menjawab, ya kita adalah penyihir Jong-Jinggak Jang-Uk tiba-tiba kaget karena Putra Makota terus memegang tangannya Dia mengatakan, apa ini? Putra Makota kemudian melepaskan tangannya Dan dia kemudian memerintah Jang-Uk untuk tidak pergi kemana-mana dan melindungi tempat ini Sedangkan untuk penyihir lainnya, dia disuruh untuk melihat di sekitar sana Putra Makota sendiri akan pergi ke aula latihan Setelah semuanya pergi, Yon-Uk kemudian mengatakan, apa yang terjadi tiba-tiba langit mendung Yul menjawab, kita juga tidak tahu apa yang terjadi Kita akan segera tahu setelah kabut menghilang Jang-Uk kemudian mengatakan, ini bukan surga setelah kematian Ini tidak masuk akal, bunga tiba-tiba mekar, ini benar-benar berkabut Kemudian Jang-Uk melihat mawar yang ada di depannya Dan dia memetiknya, kemudian melemparkannya ke atas langit Tiba-tiba mawar itu pun langsung jatuh ke bawah dan menjadi layu Oke deh, kita nantikan episode ke-18 Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen